Assalamualaikum gamers, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel youtubeku. Oke kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk kalian para gamers, terutama untuk kalian para pencinta game MMORPG. Dan lebih utama lagi, bagi kalian para pencinta game Final Fantasy. Jadi pasalnya, per tanggal 11 Agustus 2020 kemarin, Games Online Final Fantasy 14 resmi mengupgrade fiturnya bagi kalian para gamers. Yang ingin mencoba game ini secara gratis alias kalian para free player ya. Pada dasarnya game ini merupakan game pay to play. Dan untuk beberapa updatenya, mengharuskan kalian juga untuk membeli update patch pada game tersebut. Nah kali ini kita akan membicarakan update menguntungkan apa saja sih yang ada pada patch terbaru di game Final Fantasy 14 online ini ya. Untuk kalian para free player, jangan kemana-mana. Oke yang pertama adalah update game expansion. Yang dimaksud dengan hal ini adalah para free player memiliki akses ke konten game ini sampai dengan ekspansi pertama yaitu Heaven Sword. Kemudian ada lagi upgrade level cap free player. Jadi sebelumnya itu free player itu hanya sampai level 35 ya. Dan di update yang terbarunya ini level capnya itu maksimal bisa mencapai level 60. Nah kemudian untuk para free player ini dapat melakukan raid ya. Kalau yang sebelumnya kan 35 itu hanya bisa guild haste dan dungeon ya. Sekarang kalian para free player bisa melakukan raid untuk raid 8 orang personel ya. Oke kemudian kalian bisa membuat karakter baru dengan rush aura. Jadi yang sebelumnya itu kalian tidak bisa memilih rush aura. Sekarang kalian bisa mulai dari awal dengan rush aura. Kemudian kalian juga dapat memainkan 3 job baru yaitu Machinist, Dark Knight, dan Astrologian. Dan syaratnya ya harus mencapai level 50 dulu dan menyelesaikan quest utama ya terutama ya yang berjudul Before the Dawn. Dan yang keenam ada Deep Dungeon jadi Palace of the Dead. Dapat kalian akses sampai level yang paling bawah. Kalau gak salah itu sampai level 100 ya kalau gak salah. Saya lupa. Ya pokoknya sekitar level itulah. Kemudian kalian juga dapat memiliki key flying mount. Dengan syarat menyelesaikan main quest I believe I can fly ya. Oke itu fitur tambahan atau fitur yang menguntungkan bagi kalian para free player ya. Tapi ada juga nih yang fitur yang tidak menguntungkannya ya. Tentu saja pasti ada. Dari semuanya itu yaitu yang pertama adalah free player gak bisa transaksi mikro sama transaksi di market board ya. Market board itu adalah kayak pasar ya. Pasar in-game nya ya. Jadi kalau mau beli barang-barang di pasar itu gak bisa. Kemudian free player hanya maksimal memiliki 8 karakter. Dengan 1 karakter per server. Oke jelas ya. Kemudian free player memiliki maksimal gil. Nah untuk jumlahnya ini yang terbaru ini maksimalnya belum tahu sampai berapa. Yang terakhir itu yang pas kemarin update sampai cap level 35 itu maksimal hanya 300 ribu gil ya. Selain lebihnya itu ya kurang tahu. Nanti setelah ini dapat maksimalnya berapa gil ya. Mungkin bisa nambah atau mungkin bisa tetap 300 gil. Kemudian free player gak bisa yell ya. Gak bisa teriak di channel chat atau whisper karakter lain ya. Terus free player gak bisa bertransaksi dengan komain lain. Gak bisa membuat karakter retainer dan mogul letter. Jadi gak punya bank sama gak bisa ngirim barang ke karakter lain ya. Kemudian free player tidak dapat membuat party. Nah ini yang membuat party ini kalian sebagai leader partinya ya. Gak bisa. Tapi kalau kalian di invite itu bisa. Dan kalian bisa tetap menggunakan duty finder ya. Kalau untuk party dungeon raid atau guild haze ya. Oke itulah update kalian para gamers yang ingin mencoba game final fantasy 14 ini secara gratis. Sampai segini terima kasih sudah menaksikan video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Have a nice day and see ya. Sampai jumpa di video.